Sana hadirin yang berbahagia Dari ayat tersebut Mengonfirmasikan sekaligus menjelaskan kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menganjurkan kepada setiap wanita Untuk menutup auratnya Sebagaimana tuntunan Rasulullah s.a.w Yang karena di era modern yang katanya serba keren Di era globalisasi yang katanya serba seksi Sebagaimana propagandanya yang melululantahkan Nilai-nilai moral di seluruh dunia Menurut tafsir Ibnu Qasir Dalam kitabnya Jami'ul Bayan Yakni konsekuensi logis bahwa Kaum wanita muslima harus memegang kuat arat nilai moral Tetapi seiringan kemajuan zaman Remaja-remaja Pemuda-pemudi Sampai yang tua sekalipun Dikiring ke dalam nilai-nilai materialisme Yang menjunjung tinggi hedonisme Tanpa melibatkan nilai-nilai agama Bahkan ironisnya Dalam kehidupan ini Yang menjadi tauladan di kehidupan ini Bukan lagi Rasulullah s.a.w Tapi kelamor para artis yang menjadi inspirasi Bahkan berbakaian budaya barat Menjadi salah satu mode Maka menjamullah mode-mode jahiliya Di abad modern ini Yang suka mengumbar aurat Dan memamerkan kecantikan fisik kaum wanita Na'udzubillahimin zalik Ini merupakan kerusakan perilaku Kerusakan moral Dan kerusakan ahlak Rasulullah s.a.w bersabda Allahumma salli wa sallim wa barik alaik Allahumma salli alaik Allahumma salli alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaik Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini Untuk menyempurnakan ahlak manusia Dewan hakim yang arif lagi bijaksana Mbak-mbak sentri rahimakumullah Amin Mari kita intropeksi diri Mulai dari diri sendiri Keluarga Sampai negara kita yang kita cintai ini Sebagai halnya Allah berfirman dalam surat-surat At-Tahrim Ayat 6 Yang lindungilah dirimu sendiri dan keluargamu Dari siksa api neraka Oleh karena itu Mari kita Oleh karena itu Kita simpulkan bahwa Perempuan adalah moralis Islam Jika moralis bangsa kita itu baik Maka baik pula bangsa kita Tapi jika moralisnya itu rusak Maka rusak juga bangsa kita Seperti kata orang bijak berkata Rusak mondasi rumah binasa Rusak pekerti bangsa binasa Oleh sebab itu Maka kita harus mengapresiasikan Islam Dan menjelaskan Apa itu Islam Secara meluas dan mendalam Maka dari itu Kita Maka dari itu Kita sebagai umat muslim Dan kaum wanita Harus memperbaiki ahlak kita Karena di zaman yang ini Di zaman yang rusak ini Kaum wanita sudah ada di mana-mana Dan aksi-aksinya juga pun Mengundang sahwat kaum lelaki Dari Raja Ali Haji Dalam Gurindam 12 Pasal ke-6 yang berbunyi Carilah olehmu akan teman Yang boleh menjadikan obat Cari olehmu akan guru Yang boleh dijadikan sekolah Carilah olehmu akan istri Yang boleh menyerahkan diri Cari olehmu akan abdi Berbaik budi dan pekerti Jagalah hati Jangan kau lukai Jagalah hati lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Untuk sang suami Demikian yang dapat kami sampaikan Kepada Allah kita memohon maaf Dan kepada manusia kita Bermaaf-maafan Wa billahi taufiq wal hidayah Warazawal inaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh